Jangan-jangan bertubah bawah Ayo semua, kita harus segera menemukannya nih Sepertinya ia tersesat di sekitar hutan ini Sudah setengah hari, sahabat kita menghilang Semoga tidak tersesat terlalu jauh ya, amin Untuk memudahkan pencarian, kami mengajak tiga teman yang sudah ahli nih Kenakan, ketiga anjing pelacak ini milik mamang Anjing-anjing ini biasa mamang gunakan untuk berburu hama babi hutan Tapi kali ini kami tugaskan mereka untuk menelusuri jejak sahabatku yang tersesat Ayo kawan, hati-hati mencarinya Nah, sepertinya anjing-anjing ini sudah mencium keberadaan temanku Ayo, kita cari lebih jeli lagi Oh, mang, 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 itu mang, dirinya mang Oh, nyala, hilang, 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 hilang Oh, mang, kepenak doi, mang, imat yang sedih, angin silat doi itu mang Wah, syukurlah, ularnya sudah ketemu Oh iya, kenakan nih teman Ular sanca ini sudah kami anggap seperti keluarga sendiri Bang Sandi ini yang merawatnya Ular sanca ini biasa menemani kami saat pertunjukan pencaksilat ular Kalian penasaran dengan pertunjukan pencaksilat ular, ya kan? Nanti deh aku kasih tahu Makanya ikutin aku terus ya Selamat datang di desaku teman Kenakan, kami si boang dari desa Sukahurib Kecamatan Cigeduk, Kabupaten Garut, Jawa Barat Oh iya, desaku terletak di lereng gunung Papandayan Hamparan sawah dan perkembunan sayur yang indah menjadi ciri khas desaku Semua ini menjadi sumber kehidupan untuk kami Ayo teman, kita main bersama di desaku Oh iya, hari ini kami dan Bibi sudah berjanji kepada Uwa Kami akan membantunya memetik daun teh Wih, lihat, luas sekali ya kebun teh milik Uwa Uwa, mana anu pada dibantus teh? Itu, paling ditulang Paling ditulang, sepali-paling sepali petik anu hejo ada ya, lang Baiklah, ayo kita petik daun tehnya Hanya pucuk daun tehnya saja yang dipetik Karena bagian pucuk inilah yang paling enak diolah menjadi teh Pucuk daun teh menghasilkan aroma dan rasa yang enak untuk dinikmati Siapa yang suka minum teh manis saat sarapan pagi? Wah, iya kemana, Ken? Oh, masih tetek, Ken Mun Sudah, pucuk daun teh inilah yang biasa dijadikan seduhannya Kalau sudah banyak, kumpulkan daun tehnya ke Bibi ya teman-teman Biar nanti Bibi saja yang bawa pulang Nah, ini bantuan Bibi sama teteknya di bumi yang harap itu Mun, Pak, Mun, Mun Ini dia, dapur pembuatan teh milik Uwa Di tempat inilah daun teh segar diolah menjadi teh kering siap seduh Uwa menjalankan bisnis pengolahan teh kejek sejak puluhan tahun lalu Hasil olahan tehnya juga sudah terkenal loh di Garut Uwa bilang sih teh lokal tapi dengan rasa dan kualitas manca negara Hihihi Membuat teh kejek dilakukan menggunakan tangan dan juga memakai alat-alat tradisional Daun teh segar yang tadi kita petik langsung disangrai menggunakan hanca atau katel tradisional ini Namanya juga disangrai Jadi tidak perlu menggunakan tambahan apapun Hanya mengandalkan panasnya hanca untuk mengeringkan teh Daun teh yang disangrai harus selalu diaduk Supaya daun tehnya kering secara merata Ayo kita angkat Kalau daunnya sudah kering seperti ini saatnya Memang dan Farel bekerja nih Hihihi Inilah hasan mula bernama teh kejek Di dalam cara pembuatannya harus diinjak-injak seperti ini Menurut Uwa kejek berarti nginjak dalam bahasa Sunda Tidak sembarang menginjak Dengan diinjak-injak seperti ini Daun teh akan digulung dan getahnya akan keluar Kalau getahnya tidak dibuang rasa teh ini tidak akan enak Pasti kecut Menginjaknya pun harus menggunakan sepatu khusus Seperti yang digunakan Mamang dan Farel ini Sepatu ini sengaja digunakan untuk menjaga kebersihan daun teh Bang menang tuh Bang bari joget Menang Alus bari joget disini semangat Semangat Ayo Bang Digoyang tak Biar semuanya semangat Joget bareng yuk Nantinya daun teh yang sudah diinjak ini Akan kembali disangrai Hingga benar-benar kering Kalau sudah kering tinggal kita kasih ke Bibi deh Selanjutnya tinggal diayak atau disaring Cara mengayak ini tujuannya untuk membedakan kualitas teh Semakin kasar bentuk dan ukuran tehnya Maka kualitas harganya jadi semakin mahal Begitu kata Uwa Makanya daun teh harus kita ayak supaya terpisah Ayo kita petik buah kesemeknya Sekilas buah kesemek ini mirip dengan tomat ya Tapi tekstur dan rasanya tentu berbeda Saat musim panen tiba Aku dan teman-teman selalu diajak mamang ke kebun Untuk memetik buah kesemek bersama Asik Duh maafkan aku ya Gus Aku gak sengaja Harusnya menggunakan karung atau kantong Supaya mudah menangkapnya Dasar farel Sepertinya kamu kesulitan menangkap satu persatu buah kesemeknya ya Ayo teman-teman Kita kumpulkan sebagian buah kesemeknya ke mamang Lang ngeselang Lang ngeselang Lang ngeselang Wah banyak juga buah hasil petikan kami Sebagai bentuk terima kasih Paman biasanya memberi kami satu persatu buah kesemeknya Lumayan untuk berbuka puasa nanti Terima kasih ya mang Yuk sekarang kita bantu paman bawa buah kesemeknya ke rumah Buah kesemek yang sudah dipetik Harus kita pilah dulu Kita pisahkan kesemek yang berukuran besar Dan kesemek yang berukuran kecil Kemudian dimasukkan ke dalam kas Buah kesemek yang kami pilah ini Belum semuanya matang teman Jadi buah ini akan kami beleng Atau dimatangkan dengan cara direndam ke dalam air kapur Nih Kalau kalian tidak tahu ngga beleng Begini caranya Gampang kok Siapkan saja air di ember secukupnya Kira-kira bisa untuk merendam beberapa buah kesemek Kemudian tambahkan kapur Lalu aduk hingga kapurnya larut Dan air berubah warna menjadi keruh Kalau sudah keruh Tinggal rendam deh buah kesemeknya Kata paman Tunggu saja kurang lebih 4 hari Nanti buah kesemeknya baru bisa dimakan Proses beleng ini Tujuannya untuk menghilangkan rasa kecut pada buah kesemek Walaupun di pohon sudah berwarna kuning Buah kesemek masih terasa kecut saat dimakan langsung Kalau kalian ngga percaya Cobain sendiri deh Oh iya Kenalkan nih Teteh Hela Pemilik usaha saleh kesemek di desaku Teteh Hela sudah menjalankan usaha ini Selama 20 tahun loh Sampai sekarang masih produksi Kata Teteh Hela Kalau cuaca lagi panas Cukup 3 hari menjemur buah kesemeknya Setelah itu baru bisa dipotong-potong Lalu jemur lagi selama 7 hari Baru deh saleh kesemeknya bisa dijual Yang penasaran dengan saleh kesemek Nih Agus sedang jemur salenya Kalau sudah kering dan berwarna coklat seperti ini Saleh kesemek sudah bisa kita sentap Bisa dimakan langsung Bisa juga digoreng dengan terigu Hmm Pasti enak untuk berbuka puasa Kalau kalian ingin coba saleh kesemek Sini main ke Garut Hehehehe Hehehehe Hehehe Hehehe Selamat menikmati